Rubianto Ryubi Halo yo what's up dah, ketemu lagi nih dengan gue Rubianto Ryubi Oke, kali ini gue mau ngebahas tentang karakter waifu lagi nih Karakter waifu yang bakal gue bahas kali ini berasal dari game Dead or Alive Yap, game itu adalah game fighting dengan sekudang waifu boing-boing di dalamnya Tapi kali ini di list gue bakal gue ambil beberapa aja nih yang menurut gue terbaik Nah, siapa sajakah mereka? Seperti biasa, sebelum gue mulai, harap like dan subscribe channel ini Serta follow akun instagram gue di atrubianto underscore Ryubi Oke, let's go! Nomor 1 ada Kasumi Karakter yang satu ini merupakan seorang ninja yang mewarisi ilmu bela diri bernama Tenjimon Yaitu ilmu bela diri kuno ninja Karakter ini juga pernah menjadi ninja pelarian di game tersebut Demi menyelamatkan saudaranya Namun, seiring berjalannya waktu, akhirnya dia diakui kembali oleh klannya Dan akhirnya mengembang tugas untuk mengalahkan perusahaan Doatek Karakter ini juga mulai debut di Dead or Alive itu mulai dari DOA yang pertama sampai sekarang Nomor 2 ada Ayane Karakter ini juga merupakan seorang ninja sama seperti Kasumi Dia ini adalah saudara jauhnya Kasumi Namun, karakter ini harus hidup di bayang-bayang klien bawah Yang mengakibatkan dia irini dengan Kasumi Sampai mengambil tugas untuk menangkap Kasumi saat dia jadi ninja pelarian Namun, walaupun begitu, ini karakter tetap gak tegaan nama Kasumi Ya, karena pernah jadi teman masa kecilnya Karakter ini juga gue pernah lihat sering jadi cameo di Ninja Gaiden Bersama dengan Kasumi juga sih Nomor 3 ada Helena Karakter Onesan Ara-Ara yang satu ini merupakan seorang pemimpin perusahaan Doatek Atau perusahaan yang membuat kloningan manusia Namun, karena hal itu perusahaan yang sebelumnya dikelola oleh ayah Helena ini pun terkena kasus dan harus ditutup Akhirnya, setelah jatuh ke tangan Helena Dia pun mengembangkan lagi perusahaan ini dengan membuat turnamen yang bernama Dead or Alive Hingga terkenal sampai sekarang dan menjadi lebih baik Nomor 4 ada Mary Rose Nah, kalau tadi kita udah membahas Kakak Onesan Ara-Ara Sekarang masuk ke karakter Loli Tapi, cuma bodinya doang sih sebenarnya umurnya malegal Jadi, Mary Rose ini adalah anak buahnya Helena Dia menjadi pelayan Helena dan mengikuti perintahnya Namun, sebenarnya masih banyak misteri juga nih dari karakter ini Yang belum diketahui sampai sekarang Nomor 5 ada Honoka Karakter yang satu ini merupakan seorang gadis ceria asuhan nenek Namun, dibalik keciliaannya itu Dia memiliki kemampuan yang sangat mengerikan Dimana dia bisa meniru semua gerakan biladiri dalam sekali lihat Bahkan, dia sampai membuat ilmu biladiri sendiri bernama Honoka Fu Cuma yang pasti yang paling gue suka dari nih karakter yaitu boing-boingnya itu Nomor 6 ada Kokoro Karakter yang satu ini merupakan gadis yang kalem dan santai Tapi, jangan pernah buat masalah sama dia ya Atau enggak bakal dihajar sama dia Begitu juga gaya bertarungnya nih Yang terlihat sangat anggun namun mematikan Karakter ini juga sering mengikuti turnamen Dead or Alive Dan selalu merebut kokoronya para laki-laki yang memainkannya Karena keanggunannya itu Nomor 7 ada Hitom Karakter yang satu ini merupakan karakter keturunan Jepang dan juga Jerman Memiliki hobi suka jalan-jalan dan berpetualang Karakter ini memiliki kemampuan karate yang sangat luar biasa Yaitu mania karate dari kecil Dan dilatih langsung oleh ayahnya Hingga menjadi ahli karate dan ikut turnamen Dead or Alive demi menyelamatkan temannya Nomor 8 ada Lei Fang Karakter yang satu ini merupakan karakter yang berasal dari Cina Karakter ini menguasai ilmu taiji Dan berasal dari keluarga yang kaya Makanya dia agak sombong Namun suatu hari kesembohongannya itu Dipatahkan oleh seorang pria yang menyelamatkannya Dari kepungan breman Nah mulai dari itu Dia bertekad nih Mengikuti Dead or Alive Dan ingin mengalahkan pria itu Nomor 9 ada Nyo Tengmu Karakter yang satu ini merupakan seorang wanita legenda pegundangan Jepang Yang sering dipincarakan terun-temurun oleh orang-orang di sana Suatu hari Dia turun ke bumi karena tertarik dengan Ryu Hayabusa Atau karakter utama Ninja Gaiden Karena karakter tersebut berhasil mengalahkan seorang yang lumayan penting bagi Nyo Tengmu Nomor 10 ada Niko Karakter yang satu ini merupakan karakter baru dari Dead or Alive Pertama munculnya di seri DOA yang ke-6 Dan langsung menyita perhatian gue Soalnya nih karakter itu mirip banget sama waifu sejuta umat kalian Yaitu si Rem Namun sifatnya rada-rada kaya Megumin Cunin bio dikit gitulah Selain itu karakter ini sangat pintar Dan memiliki kekuatan listrik di tangannya Yang membuatnya makin ngeri Nah itu tadi Daftar karakter waifu terbaik dari game Dead or Alive Kalau kalian punya request lain Karakter apa lagi nih yang bisa dibahas dari game Bisa komen di kolom komentar Terima kasih udah menonton See you again and bye-bye Duh An unidentified target Interesting Zip Duh aus Tidak 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa.